Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan mogok channel video kali ini saya akan sedikit menerangkan ini ada busi busi katanya ini busi saya tadi habis bongkar cuma belum di video kan ya katanya motornya boros setelah saya bongkar ternyata ini tadi udah saya lelap ya ini bagian atasnya warnanya hitam tapi kering belum basah kalau basah itu ring seher udah mulai bocor lah bocor sedikit larinya ke kompresi jadi ke busi basah ini cuma hitam kering ini kalau menurut saya ini kalau bagian sini yalah tarikan awal sampai menengah ya ini tarikan awal disini ini agak kecil karena agak bagus kayaknya tapi pas agak muka menengah ini udah berat hitam ini biasanya kok dikabulator itu di bagian pilot jet oke cek gambar kelihatan tapi kalau yang ekroda yang ininya nih ini warnanya agak kebutihan nah sedikit ya kalau dikabulator itu bagian main jet jadi ini RPM atasnya ini agak enteng nih enteng air atasnya cuma sedikit agak irit ya tapi kayaknya sih kalau sedikit begini ya di motornya enggak enggak begitu berbet bukan berbet-berbet ada berbet karena keborosan ada berbet karena kekurangan bahan bakar istilahnya keiritan yang paham ini bagian kita operasi bagian pilot jet yang ini bagian main jet oke kira kelihatan nah ini udah saya lap tadi nih oh hitam kan Oh iya kering jadi tidak ada kebocoran oli Oke kita lanjut lihat kita skip dulu aja ya ini kita bongkar dulu karbulatornya oke sekarang nih udah karbulatornya udah kita bongkar ini karbulatornya kita cuma mau ini di sini saya bukan mau nyerbis ya ini udah dibersihin soalnya udah lama udah beberapa hari yang lalu ini di sini saya hanya mengoprek ya mengoprek tadinya keborosan ini tips saya cara mengiritkan karbulator dengan menggunakan eh kabut serabel ya cuma satu lembar nanti kita masukkan di pilot jet satu lembar ini tips saya ya kalau ada mekanik yang tidak setuju ya silahkan di komentar aja nanti oke nanti saya biasanya mengiritkan karbulator sepujar itu dengan kabut serabel satu lembar kalau tidak ya kalau keborosan kalau ke terlalu keborosan ya mungkin tidak bisa kalau banyak serabut di dalam nanti seandainya menekuk itu akan mampet jadinya waduh ada motor jadi kalau terlalu boros dengan satu serabut pun tidak bisa mungkin inisiatifnya dengan ganti sekuyir ya mungkin ini sekuyir standar cuma mungkin ini kan motor jadul udah kelamaan mungkin udah mulai mengikis di dalamnya kan jadi lubangnya sedikit besar ini serabut standar tetapi kenapa boros tadi saya cek di AFC nya di pakum chambernya ini masih baru ini tadi saya bagus ya jadi nggak ada yang bolong kalau ini biasanya boros di main jet pun juga boros businya semuanya item biasanya kalau ini ya yang permasahan disininya karetnya udah pada bolong udah udah jelek lah ya itu biasanya di main jetnya juga di RPM atasnya boros juga makanya ini masih bagus kayaknya sepertinya baru ya soalnya ini pairnya juga masih bagus oke nanti kita masukin di lubang sininya tapi jangan sampai menekuk harus lurus kalau menekuk nanti akan terjadi kemampetan di lubang sekuyer kita usahain lurus itu resikonya seandainya menekuk malah itu bisa hidup kemampetan oke kita pasang ya oke wih sisi sisi jadi posisi dimana ya oke 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 kita skip dulu sebentar ya kita skip dulu oke 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 kita oke 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 sekarang tinggal sekarang mulai perakitan kita pesan sepuyirnya di sini Paisan sepi dulu Ini agak sulit ya Ini nantinya agak sulit Oke Sekeceng dulu Nanti dimasukin disini Kita lurusin Jangan sampai bengkok Nanti akan malam mampet Di sepuyirnya Oke kita masuk Kita tembusin sampai ke Lubang yang kecil Ada yang ada di penturi Jangan terlalu disini Biar tidak nekuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Videonya Soalnya takut durasinya Kelamaan Nih kelihatan Ininya kawaceng bisa masukin Kita ikut disini Cek cek gambar Kelihatan Dia pakai serabut kabel Oke Setelah anginnya Sudah kita bersihin Sudah kita pasang Kalau bebek itu setelan angin Kurang lebih Satu setengah Maksimal Maksimal Standarnya Atau Satu Seperapat Kalau Satu puteran itu Komur saya Dari titik sini Ke titik sini Itu satu puteran Nah Jadi kesini Jadi 360 derajat Itu satu puteran Puteran Itu puteran Setiap saya Tapi ada yang satu puteran Dari sini Cuma 180 derajat Nah itu ada Ada yang Berpendapat Ya mereka Segini Kalau saya Satu puteran Saya Satu puteran Oke Kalian gambarnya Dari sini Ke sini Ini Seperti saya Oke Kita pentokin dulu Kita kasih Satu puteran Aja dulu Tuh Puteran Watt nyalain motor Oke Kita pasang AFC nya Pasang AFC nya Oke Oke Tadi saya Skip dulu Takut durasnya Kepanjangan Pakung Chamber Camber nya Udah Chamber Apa Camber Ini dari Saya pasang Pakung Chamber Udah Saya pasang Tidak Ini Tidak Saya terangin Banyak Video Video Masalah Pakung Chamber Ini Yaitu Fungsinya Yang penting Fungsinya Untuk Mengatur Sistem Pekerja Dari Pilot J Main Jet Maksudnya Gini Untuk Mengatur Kapan Pilot Jet Main Jet Berfungsi Dia Kan Kerjanya Bergantian Kalau Pilot Jet Dari Terikan Awal Sampai Menengah RPM Bawah RPM Menengah Itu Pilot Berfungsi Nah Diatur A AFC Air Vacuum Chamber Atau Air Vacuum Camber Chamber Tulisannya Nah Dari Menengah Ke Atas Main Jet Yang Berfungsi Nah Diatur A Ini Diatur AFC Ini Alat Fungsinya Untuk Mengatur Jadi Kalau Karet Fakumnya Bermasalah Ya Permasalahannya Di Eh Kalau Keborosan EIS Kalau Fakumnya Bermasalah Nanti Ini Menjadi Keborosan Kalkulator Jadi Saat RPM Menengah Piler Jet Masih Bekerja Masih Mengalukan Bahan Bakar Kalau Ini Karet Bermasalah Ini Alat Mengatur Jadi Saat Mainjet Menengah Dari Menengah Ke Atas RP Menengah Ke Atas Terjadi Kepakuman Di ARA AFC Jadi Lobang Yang Di AFC Menutup Ambil Lecet Otomatis Menutup Jadi Mainjet Yang Berfungsi Di RP Menengah Nampai Atas Mungkin Begitu Kira Kira Oke Disini Saya Video Ini Saya Bikin Video Ini Mengenai Tip Cara Mengiritkan Sepuyar Kabulator Dengan Kabut Cerabel Kabut Cerabut Kabel Cerabut Nah Kabel Cerabut Oke Kita Tinggal Pasang Oke Kelihatan Tidak Videonya Oke Oke Kita Skip Aja Nanti Kita Pasang Oke Soalnya Takut Durasinya Kepanjangan Oke Tidak Sampai Sampai Kosong Tidak Tan Tidak Angkoknya masih kosong Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton